Intro Sejarah Kerajaan Majapahit atau Wilwatikta Majapahit adalah sebuah kemaharajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara dari tahun 1293 hingga tahun 1500an Pada puncak kejayaannya wilayahnya membentang mulai dari Campa di Vietnam, Melaka, Ujung Utara Sumatera, Pahang, Kalimantan, Bali hingga ke timur sampai Papua Majapahit beribu kota di wilayah yang kini menjadi Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur Nama Majapahit berasal dari kata Maja dan Pahit Konon saat orang-orang Madura yang membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik mereka menemukan buah Maja, namun buah itu rasanya pahit Nama lain Majapahit adalah Wilwatikta yang dalam bahasa Sansekerta berwakna sama yaitu pohon Maja, Wilfa dan Tikta, artinya pahit Tiga mutiara warisan Majapahit diserap menjadi bagian dari Indonesia antara lain Moto Binika Tunggal Ika, Binika Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa yang diambil dari Kakawin Suta Soma, tulisan Putan Tular Bendera Majapahit, Tunggul Bang Tawan Putih diadopsi menjadi bendera kapal TNI Angkatan Laut dengan semboyannya Jalasveva Jayamahe juga diambil dari kejayaan kemaritiman era Majapahit Pancasila disebut juga dikembangkan dari negara kertagama Sobat Gediku, kita akan melihat lebih dalam sejarah kerajaan Majapahit bagaimana berdiri, era kejayaan, hingga keruntuhannya Dua sumber utama informasi tentang Majapahit adalah Kitab Sastra dan Kronik Tiongkok Dari Kitab Sastra, terdapat Kitab Pararaton yang menceritakan tentang Raja-Raja Singasari juga menjelaskan tentang Raja-Raja Majapahit Ada juga Prasasti Butak mengisahkan peristiwa keruntuhan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendidikan Majapahit Kitab Kutara Manawa berisikan tentang aturan hukum di Majapahit Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Pupra Panca pada tahun 1365 yang menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit daerah jajahannya dan perjalanan hayam buruk mengelilingi daerah kekuasaannya Dari Kronik Tiongkok terdapat buku Ying Yae Seng Lan adalah naskah catatan sejarah yang berasal dari Tiongkok abad ke-15 ditulis oleh Mahuan Buku ini menyebutkan mengenai negara-negara yang dikunjungi Mahuan yang ikut serta dalam ekspedisi pelayaran yang dibimbing oleh Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming satu bagian menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit tahun 1418 dikatakan tempat kediaman raja digambarkan bertembok bata yang tingginya lebih dari 20 kaki dan panjangnya lebih dari 100 kaki mempunyai gapura ganda dan keadaannya bersih dan terawat baik rumah-rumah di dalamnya terletak di atas tanah setinggi 30-40 kaki lantainya dari papan kayu yang dialah sitikar rotan atau alang-alang yang dianyam halus atap-atap rumah digunakan papan kayu yang keras sebagai genteng rumah-rumah rakyatnya diberi atap jerami demikian gambaran tentang kota Majapahit dari buku Ying Yae Seng Lan kita akan melihat lebih dalam sejarah Majapahit bagaimana berdiri masa kejayaan hingga penyebab keruntuhannya siapkan camilan, kacang rebus, pisang goreng, dan kopi jangan lupa subscribe channel ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Kelahiran kerajaan Majapahit tidak lepas dari runtuhnya Tumapel atau Singasari Pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya Dalam prasasti kudadu namanya disebut sebagai Nararya Sanggrama Wijaya Yang merupakan menantu Kertanegara, Raja Terakhir Singasari Dari berbagai literatur, admin menyimpulkan dan akan memaparkan setelah ini Sesungguhnya lahirnya Majapahit tidak lepas dari tiga hal yang saling berkaitan Pertama, situasi politik dalam kerajaan Singasari Yang kedua, invasi kekaisaran Tiongkok-Mongol Yang ketiga, kecerdikan Ada juga yang menyebut ini sebagai sebuah kelicikan Raden Wijaya membonceng dan memukul mundur Tiongkok-Mongol Antara dua diksi licik dan cerdik, admin memilih cerdik Karena dengan kekuatan yang tidak seberapa dibanding Mongol Maupun kediri, bentukan baru Rabu Jaya Katwang bisa menepuk keduanya Kita mulai paparan ini dari situasi politik di Tumapel terlebih dahulu Kertan Negara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singasari 1272 sampai dengan 1292 Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pau Malayu Untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol Saat itu, penguasa Sumatera adalah kerajaan Darmasraya Kelanjutan dari kerajaan Melayu Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimkannya Archa Amogapasa Sebagai tanda persahabatan kedua negara Negara kertagama menyebut daerah-daerah bawahan Singasari di luar Jawa pada masa kertanegara Antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura Sementara itu, pada tahun yang tidak berjauhan Kubilaihan, penguasa kekaisaran Mongol dan kaisar dinas Tijuan Mengirim utusannya ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya Dan membayar upeti Mensi atau Menki, salah satu utusannya dikirim ke Jawa Dwipa Tidak diterima dengan baik Penguasa kerajaan Singasari, yaitu kertanegara, tidak bersedia tunduk kepada Mongol Kertanegara mencap wajah sang utusan dengan besi panas seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri Memotong telinganya dan mengusir secara kasar Kita kembali ke Singasari Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa Akhirnya mengalami keropos di bagian dalam Pada tahun 1292, Raja Bawahan Singasari, yaitu Gelang-Gelang yang bernama Jayakatwang Menyerbu ibu kota dan membunuh penguasa terakhir Singasari, yakni Raja Kertanegara Jayakatwang sebenarnya bukan orang lain bagi kertanegara Dia adalah sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari kertanegara sendiri Para raton dan kitung Harsawijaya menceritakan Jayakatwang menyimpan dendam karena leluhurnya dikalahkan Ken Arok pendiri Singasari Suatu hari ia menerima kedatangan Wiron Daya, putra Arya Wiraraja Yang menyampaikan surat dari ayahnya berisi anjuran supaya Jayakatwang segera memberontak Karena saat itu Singasari sedang dalam keadaan kosong Ditinggal sebagian besar pasukannya ke luar Jawa Adapun Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singasari yang dimutasi ke Sumeneb Karena dianggap sebagai penentang politik kertanegara Jayakatwang melaksanakan saran Arya Wiraraja Ia mengirim pasukan kecil yang dipimpin Jaranguyang menyerbu Singasari dari arah utara Mendengar hal itu kertanegara segera mengirim pasukan untuk menghadapi yang dipimpin oleh menantunya Pernama Raden Wijaya Pasukan Jaranguyang berhasil dikalahkan Namun sesungguhnya pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan Supaya pertahanan kota Singasari semakin kosong Pasukan kedua Jayakatwang menyerang Singasari dari arah selatan Dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang Dalam serangan tak terduga ini kertanegara terbunuh di dalam istananya Menurut Prasasti Kudadu, Arda Raja Putra Jayakatwang yang tinggal di Singasari bersama istrinya Ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya Tentu saja ia berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri Ketika mengetahui kekalahan Singasari, Arda Raja berbalik meninggalkan Raden Wijaya memilih bergabung dengan pasukan gelang-gelang Peristiwa kehancuran Singasari terjadi tahun 1292 Jayakatwang lalu menjadi raja dengan Kadiri sebagai pusat pemerintahannya di Daha Arya Wiraraja menyarankan Raden Wijaya meminta pengampunan dan mengabdi pada Jayakatwang Atas upaya diplomasi Arya Wiraraja, Jayakatwang menerima Raden Wijaya Raden Wijaya diperkenankan membuka hutan tarik untuk dijadikan pemukiman Kita tinggalkan sejenak kemenangan Jayakatwang Di tempat lain, Ku Bilaikan sangat tergejut dengan kejadian yang menimpa atas Mensi atau Mengki Pada tahun 1292, dia pun memerintahkan pengiriman ekspedisi untuk menghukum kereta negara yang dia sebut orang barbar Pertimbangan lain juga jika masukan Mongol mampu mengalahkan Jawa negara-negara lain yang ada di sekitar akan tunduk dengan sendirinya Dengan begitu dinas Tijuan, Mongol dapat menguasai jalur perdagangan laut Asia yang strategis dalam perdagangan Pasukan yang dikirim Ku Bilaikan mendarat di Tuban untuk menghukum Raja Jawa Yakni kertanegara yang sebelumnya menolak mengakui Tiongkok Mongol bahkan membuat cacat utusan yang dikirim Akan tetapi, Tiongkok Mongol tidak mengetahui situasi politik dalam negeri Singasari Bahwa pemimpin Jawa sudah berganti ke Jaya Katwang Pasukan Yuan berangkat dari Guangzhou bagian selatan Lalu menyusuri pesisir Champa untuk menuju sasaran utama mereka Negara-negara kecil di Malaya dan Sumatera tunduk Dan Komandan Yuan meninggalkan beberapa darugaci di sana Pada Februari 1293, Ike Mise dan salah seorang komandan bawahnya berangkat terlebih dahulu untuk membawa perintah Kaisar ke Jawa Pasukan utama lalu berlayar menuju Karimun Jawa dan dari sana berlayar ke Tuban Berdasar kidung Panji Wijaya Krama, pasukan Yuan kemungkinan sempat menjara desa Tuban dalam perjalanan Setelah itu, komandan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua Pasukan pertama akan turun ke darat, yang kedua akan mengikuti mereka menggunakan perahu Sibi berlayar ke Muara Sedayu dan dari sana pergi ke sungai kecil bernama Kalimas Yang merupakan percabangan sungai berantas Dika komandan berlayar menggunakan kapal cepat dari Sedayu ke Jembatan Terapung Majapahit Dan kemudian bergabung dengan pasukan utama dalam perjalanan ke Kalimas Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa Duipa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura Dan memberi tahu bahwa Kertanegara telah tewas dalam kudeta istana Raden Wijaya memberi pasukan Mongol peta daerah gelang-gelang Berdasarkan Yuan Sin, Raden Wijaya pada awalnya sudah berusaha menyerang Jaya Katwang sendirian Namun tidak berhasil Sampai kemudian dia mendengar tentang kedatangan pasukan Yuan Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka Sebagai balasannya, Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada kekuasaan Yuan Dan juga menjanjikan hadiah dua orang putri jika tentara mereka berhasil menghancurkan kediri Satu Maret, semua pasukan telah berkumpul di Kalimas Di hulu sungai terdapat istana Raja Tumapel Sungai ini adalah jalan masuk ke Jawa Dan dari sini mereka memutuskan untuk bertempur Setelah itu, sebagian besar tentara ditugaskan untuk menjaga muara Kalimas Sementara pasukan utama bergerak maju Putusan Raden Wijaya mengatakan bahwa Raja Kediri telah mengejarnya ke Majapahit Dan memohon pasukan Yuan untuk melindunginya Karena posisi tentara Kediri tidak dapat ditentukan Tentara Yuan kembali ke Kalimas Setelah mendengar informasi dari Ike Mise Bahwa pasukan musuh telah tiba Tentara Yuan berangkat ke Majapahit Tanggal 15 Maret, pasukan dibagi menjadi tiga menyerang Kediri Dan disepakati bahwa pada tanggal 19 Mereka bertemu di Daha untuk mulai serangan Setelah mendengarkan tembakan meriam Pasukan pertama berlayar menyusuri sungai Pasukan kedua yang dibimbing oleh Ike Mise berjalan di tepi sungai Sementara pasukan ketiga yang dibimbing oleh Gao Xing berjalan di tepi sungai barat Raden Wijaya dan pasukannya berjalan di belakang Tentara tiba di Daha pada 19 Maret Disana pangeran Kediri mempertahankan kotanya dengan pasukannya Pertempuran berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 2 siang Setelah menyerang tiga kali, pasukan Kediri dapat dikalahkan dan melarikan diri Sementara pasukan Mongol dan Kediri sedang bertempur Pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain Dan dengan cepat mengalahkan penjaganya Istana Jaya Katuang dijarah dan dibakar Beberapa ribu pasukan Kediri mencoba menyeberang sungai dan tenggelam Sementara 5 ribu tewas dalam pertempuran Raja Jaya Katuang mundur ke Benteng dan menemukan bahwa istananya telah terbakar Pasukan Mongol kemudian mengepung kota Daha dan meminta Jaya Katuang menyerah Pada sore hari Jaya Katuang menyatakan takluk pada bangsa Mongol Tentara Yuan menangkap Jaya Katuang dan butranya Istrinya dan semua perwiranya Serta merampas harta yang benilai 50 juta juan Setelah Jaya Katuang dikalahkan oleh pasukan Mongol Raden Wijaya kembali ke Majapahit Berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk Mongol Dan meninggalkan sekutu Mongolnya berpesta merayakan kemenangan Sibi dan Ikemize mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya Untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri Namun Gao Xing tidak menyukai hal ini dan dia memperingatkan dua komandan lainnya Raden Wijaya kemudian meminta pasukan Yuan untuk datang ke negaranya Tanpa membawa senjata Karena kedua putri yang dijanjikan tidak tahan melihat senjata Akhirnya 200 prajurit Yuan yang tak bersenjata dan dipimpin oleh dua orang perwira Dikirim ke negara Raden Wijaya Akan tetapi pada tanggal 19 April Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya Menyergap rombongan pasukan Yuan Setelah itu Raden Wijaya menggerakkan pasukannya Menuju kem utama pasukan Yuan Melancarkan serangan tiba-tiba Dia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan Sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal Tiga jenderal Yuan kehilangan semangat Karena terusir dari tanah Jawa Duipa Dan kehilangan banyak prajurit Akhirnya kembali ke Tiongkok, Mongol Bersama sisa pasukan yang selamat Mengetahui bahwa pasukannya gagal Kubilehan menjadi sangat marah Dia menghukum Sibi dan Ikemize Kegagalan ini sekaligus merupakan ekspedisi militer terakhir Kubilehan Sebaliknya Majapahit kemudian menjadi negara yang paling kuat pada masanya di Nusantara Irak Jayaan Majapahit terjadi pada saat pemerintahan Prabu Hayamuruk Prabu Hayamuruk adalah raja keempat kerajaan Majapahit Dia adalah putra pasangan Tri Buwana Tunggadewi dan Sri Kertawardana alias Cakradara Ibunya adalah putri Raden Wijaya pendiri Majapahit Sedangkan ayahnya adalah raja bawan singa sehari bergelar Berhitung Apel Memerintah tahun 1350 sampai dengan 1389 bergelar Maharaja Sri Rajasa Negara Di bawah pemerintahannya kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya Hayamuruk memiliki adik perempuan bernama Diyah Nertaja alias Bri Pajang Dan adik angkat bernama Indu Dewi alias Bri Lasem yaitu putri Raja Dewi Adik ibunya Permaisuri Hayamuruk bernama Sri Sudewi Bergelar Paduka Sori Putri Wijaya Rajasa Bre Wengker Paduka Sori adalah saudara sepupu Hayamuruk, anak tiri Raja Dewi Dari perkawinan itu lahir Kusuma Wardani yang menikah dengan Wikrama Wardana, putra Bri Pajang Hayamuruk juga memiliki putra dan selir menjabat sebagai Bri Wirabumi Yang menikah dengan Nagara Wardani, putri Bri Lasem Dengan bantuan Pati Hameng Kubumi Gajah Mada, Raja Hayamuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya Seperti halnya Raja Kertanegara yang mempunyai gagasan politik perluasan Cakrawala Mandala yang meliputi seluruh Dewi Pantara Gajah Mada ingin melaksanakan pula gagasan politik Nusantaranya yang telah dicetuskan sebagai Sumpah Palapa di hadapan Raja Tribwana Tunggadewi dan Pembesar Kerajaan tahun 1258 Saka Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi dan Ayun Amukti Palapa Sira Gajah Mada Lamun Hus Kalah Nusantoro Isun Amukti Palapa Lamun Kalah Ring Gurun Ring Seran Tanjung Pura Ring Haru Ring Pahang Dongpo Ring Bali Sunda Palembang Tumasik Samana Isun Amukti Palapa Dia Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa Ia Gajah Mada jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit baru melepaskan puasa Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dumpo, Bali, Sunda, Pelembang, Tumasik Demikian saya baru akan melepaskan puasa Dalam rangka menjalankan politik Nusantaranya itu satu demi satu daerah-daerah yang belum bernaung di bawah Panji kekuasaan Majapahit Ditundukkan dan dipersatukannya Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai keluar Nusantara Kerjasama itu dilakukan dengan kerajaan lain seperti Malaya, Siam, Ayudya, Lakor, Siam, Singapur, Campa, Kambodha, Anam, India, dan Cina Pada masa pemerintahan Hayam Murug kehidupan masyarakat maju di hampir segala bidang Kehidupan antar pemeluk agama Buddha dan Hindu Siwa hidup berdampingan dengan damai Seperti juga dicontohkan dalam perbedaan agama yang dianut oleh Hayam Murug dan Gajah Mada Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat jabatan bagi pendeta Buddha yaitu Dharma Dyaksa Kasogatan Dan pendeta Hindu Siwa yaitu Dharma Dyaksa Kasaiwan Mereka adalah pengawas tertinggi mandala di daerah yang menjadi milik keluarga petinggi agama masing-masing Dalam bidang pemerintahan sudah terlihat keteraturan tata perajanya dengan adanya jabatan-jabatan fungsional Seperti para pegawai tingkat tinggi yaitu 3 orang santri besar, Hino, Sirikan, dan Halu Kemudian di bawahnya ada jabatan Tumenggung, Demang, Kanuruhan, Rangga yang merupakan kepala departemen bagian sipil Sedangkan juru pengatasan adalah kepala bagian militer Untuk jabatan pengadilan yang bersifat religius adalah 2 orang Dharma Dyaksa, Siwa, dan Buddha dibantu 7 orang Upapati Selanjutnya adalah jabatan mantri Pujanga yang berkejimung dalam berbagai cabang ilmu Sedikiawan diharapkan dapat memberikan nasihat duniawia dan memberi untutan rohania Dan sebagai pelaksana di tingkat bawah adalah berbagai pangkat tengah dan rendah seperti mantra Mandarin Para tanda kepala jabatan, para gusti, dan wadiah haji Bayangkari bertugas sebagai penjaga pintu gerbang dalam lingkungan istana Merupakan pengawal pribadi raja Pasukan pengatasan yang merupakan seluruh kekuatan militer yang ada di bawah perintah raja Kelompok hamba raja tingkat seluruhnya dinamakan Balagawa Hamba raja di luar lingkungan istana disebut mantri Seluruh struktur tersebut diperkuat dengan adanya jabatan yang ada di daerah bawahan Biasanya tergolong sebagai bangsawan daerah Mantri, aku, ring pinggir, terdiri dari gubernur atau adipati Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Majapahit waktu itu sudah sangat maju Dibuktikan dengan banyaknya hasil budaya yang dapat kita temukan sampai sekarang Hasil-hasil kebudayaan antara lain dapat digolongkan dalam jenis seni bangunan, arsitektur, seni kriya, dan seni pertunjukan Tentang kemajuan dan keteraturan, berikut ini negara kertagama Pupuh 12-17 Karyabu Prapanca yang sudah diterjemah oleh Profesor Selamet Mulyana Pupuh 12, teratur rapi semua perumahan sepanjang tepi benteng timur Tempat tinggal pemuka pendeta siwah yang Brahma Raja Selatan Buddha Sangga dengan Rangka Madi Dengan Rangka Nadi sebagai pemuka para tempat Arya, Menteri, dan Sanakadang Adi Raja Di timur tersekat lapangan menjulang Istana Ajaib, Raja Wengker, dan Ranidaha Penaka Indra, dan Dewi Saji Berdekatan dengan Istana Raja Matahun dan Ranilasem Tak jauh di sebelah selatan Raja Wilwatikta Di sebelah utara pasar rumah besar bagus lagi tinggi Di situ menetap Patih Daha, Adinda Baginda Diwengker, Batara, Narapati, Termasur Sebagai tulang punggung peraja, cinta taat kepada raja, perwira, sangat tangkas dan bijak Di timur rumah Patih Wilwatikta, bernama Gajah Mada, Menteri, Wira, bijaksana, setia bakti kepada negara Fasih bicara, teguh tangkas, tenang tegas, cerdik lagi jujur Tangan kanan Maharaja sebagai penggerak roda negara Sebelah selatan Puri, gedung kejaksaan tinggi bagus Sebelah timur perumahan jiwa, sebelah barat Buddha Telangkahi rumah para menteri, para aria dan satria Perbedaan ragam pelbagai lagam rumah menambah indahnya pura Semua rumah memancarkan sinar warnanya gilang cemerlang Menandingi bulan dan matahari Indahnya tanpa umpama Negara-negara di Nusantara dengan daha bagai pemuka Tunduk menengadah berlindung di bawah Wilwatikta Pupuh 13 Terperinci demi pulau negara bawahan Paling dulu Melayu, Jambi, Palembang, Toba, dan Darmasraya Pun ikut juga disebut daerah Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siap, Rokan, Kampar, dan Panekampe, Haru, serta Mandailing, Tamihang Negara Perlak, dan Padang Luas dengan samudera serta Lamuri, Batan, Lampung, dan juga Barus Itulah terutama negara-negara Melayu yang telah tunduk Negara-negara di pulau Tanjung Negara Kapuas, Katingan, Samput, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai ikut tersebut Pupuh 14 Kandangan, Landa, Samadang, dan Tirem tak terlupakan Sedu, Barune, Kalka, Saludung, Solot, dan juga Pasir Barito, Sawaku, Tabalung, ikut juga Tanjung Kutai, Malano Tetap yang terpenting di pulau Tanjung Pura Di hujung Medini Pahang yang disebut paling dahulu Berikut Langkasuka, Saimwang, Kelantan, serta Trengganu, Johor, Pakah, Muar, Dungun, Tumasi, Kelang, serta Gedah, Jerai, Kanja Piniran Semua sudah lama terhimpun Di sebelah Timur Jawa seperti yang berikut Bali dengan negara yang penting Bandahulu Dan Logajah, Gurun serta Sukun, Taliwang, Pulau Sapi dan Dompo, Sang Hyang Api, Dima, Seran, Hutan Kendali sekaligus Pulau Gurun yang juga biasa disebut Lombok Merah Dengan daerah Makmur Sasak di perintah seluruhnya Bantayan di wilayah Bantayan Beserta Kota Luwuk Sampai Udamakatraya Dan pulau lain-lainnya Tunduk Tersebut pula pulau-pulau Makassar Buton, Banggawi, Kunir Galian, serta Selayar Sumba, Solot Muar, lagi Pulau Wandan Ambon atau Pulau Maluku Wanin, Seran, Timur Dan beberapa lagi pulau-pulau lain Pupuh 15 Inilah negara asing yang mempunyai hubungan Siam dengan Ayu Diapura Begitupun Dharma Nagari Marutma, Rajapura Begitu juga Singa Nagari Campa, Kamboja Dan Yawana Yalah negara sahabat Tentang pulau Madura tidak dipandang negara asing Karena sejak dahulu negara Jawa menjadi satu Konon tahun saka lautan menentang bumi Itu saat Jawa dan Madura terpisah Meskipun tidak sangat jauh Sementara Nusantara menadah perintah Sri Baginda Setiap musim tertentu mempersembahkan pajak upeti Terdorong keinginan akan menambah kebahagiaan Bu Jangga dan pegawai di perintah penarik upeti Demikian tadi sejarah berdirinya Majapahit Hingga masa keemasan di bawah kepemimpinan Prabu Hayamuruk Dengan patihnya Mahapati Gajamada Dalam tradisi Jawa ada sebuah monogram atau Chandra Sengkala yang berbunyi Sirna hilang kertaneng bumi Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit Dan harus dibaca 0041 Yaitu tahun 1400 Saka Atau 1478 Masehi Arti Sengkala ini adalah Sirna hilanglah kemakmuran bumi Namun demikian yang sebenarnya digambarkan oleh Chandra Sengkala tersebut Adalah gugurnya Prabu Brekertabumi Raja ke-11 Majapahit Pada tahun 1478 oleh Girindra Wardana Teori ini muncul berdasarkan penemuan prasasti petak Yang mengisahkan peperangan antara keluarga Diah Girindra Wardana melawan Majapahit Kita akan telisik lebih jauh beserta beberapa versi pembanding Pada kesempatan yang lain Tema yang dimuat dalam video ini Terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam Sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan Terhadap hal itu Admin terbuka pada setiap masukan Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan Adalah satu kebenaran tunggal Menerima setiap kemungkinan dan masukan Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan Admin berlepas pandang dalam menilai Menghakimi maupun menghukumi Kami memegang kaedah Wama jarobainah sahabi naskutu Seluruh yang terjadi antara para sahabat Sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum Kami diam Tidak ikut campur Tidak membahas Di mata Admin Masa lampu dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah Terima kasih Salam hangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih